belalang guys eh itu ini rica-rica biawak mentok sama ini rica-rica dicuri resep pasal enggak ya ntar rasain dulu ya selera sama ini rasanya gimana gitu kita kita ngerti lebih damis ini saingan lebih damis assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo teman-teman gimana kabarnya masih sehat masih semangat kan semoga teman-teman semua dan kita semua selalu diberikan kesehatan rejeki yang berkah dan melimpah serta dimudahkan dalam segala hal pada kesempatan kali ini saya berada di pos diik lagi kalau kemarin sempat ke yang sebelah sana ya Pak Cip itu ya kita sekarang ada yang di sebelahnya di sini ini sedianya itu rica mentok sama bebek yang kemarin itu kita akan makan bukicot ya kita kini mau pesen rica-rica mentoknya ibunya ini ya ibunya ini ini itu dulu anak buahnya Pak Cip ya namanya Bu Pairi ini anak buahnya Pak Cip mencuri resep katanya mencuri resepnya Pak Cip sini ya nanti kita telusuri apakah benar beliau mencuri resepnya Pak Cip iya jam sementen lebih buka nih Pak ini kalau mau padus anu ulang rin ini Pak Sinten Pak Yanto ini suaminya Bu Bu Sinten Bu Pairi Bu Sikit terkenalnya terkenalnya biasanya karena anak-anak bukanya jam berapa Pak? berarti sini tadi mulai pagi pagi ya terus tinggal ke pasar sebentar 2 orang berarti ke pasar ya biasanya tutup jam? iya sampai malam jam 10 malam? iya pokoknya nggak ada orang jam 10 udah tutup kalau masih lanjut jam 10 lanjut terus jam 11 oh gitu tidur di sini iya 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 berarti bukanya mulai jam? pagi jam 6 jam 6 sudah buka iya iya sudah berapa tahun berarti di sini? kalau baru jam ini baru karena itu kan ikut Pak Cip ikut Pak Cip ini ini 3 bulan baru terimakasih semoga dagangannya tambah baris aku loh mas sampai jam 10 iya rasanya ngonok ya saya ngomong wah dicuri resepnya padahal nggak ya rasa beda ntar ntar rasain dulu ya selera sama ini rasanya dimana gitu ya gitu aja gitu rasanya beda apa nggak oh gitu aja ini belum dimasak digodok dulu teman-teman iya nah digodok bumbu ini sehat wih sebenarnya bumbu ini cumpet banget mau dicuri resepnya ruliannya iya tapi misalnya ada yang ingin belajar iya nggak boleh nggak boleh nggak boleh wah pelit banget iya nggak boleh oke belajar wih kok nggak boleh nggak boleh kecuali kalau saya punya pembantu ini sudah dirajang teman-teman itu teman-teman ini di sekolah kebeng isok kan kamu tidak bisa teman-teman teman-teman matang ini kalau itu ada hutan di sini ini 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 nunggu uang tebangan ya uang tebangan kan biasanya dunjajan ini nah dunjajan ini wes mas ini wes kita wong ini senangannya lambinnya sepokaknya anggar mangap ya hehehe nah kita ngerti ini 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 tapi termasuk hebat sih bu Pairi ini investasi di rumah jadi ada sapi ada 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 sapi ini walu anaknya ya anaknya penyanyi apa ini bu ini 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 ya bisa karaoke ini lho ini soundnya seperti ini ini biasanya di karaoke ini tidurnya di sini Bupak Iri sama suaminya ini wik 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 ini wik 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 ini lho wik wik ini apa sih wik wik waduh ngomong wik wik itu wik 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 gitu aja ya lho kita cicipi masakan Ibu Pah Iri wik mateng wik mateng lho rica rica ini wik mateng lho kita sudah jadi gampang soalnya wik disiapnya kari ngoseng ngoseng rica rica ini jadi rica rica ini rica rica kering ya bukan rica rica basah biasanya ada yang rica rica itu rica itu basah ya bener tau enak sini enggak jadi sini rica rica kering gue seneng sing kering apa sing basah pak mantep sing kering mantep sing kering aku juga suka sing kering tuh yuk kita cicipi rica rica nih eh jadi ini ngomongnya sih orang mencuri resep deh coba ini rasanya duduk orang bismillahirrohmanirrohim pakai nasi langsung cuampur ini cari cane ya tak campur sama nasinya bismillahirrohmanirrohim ini madang sih lho kalau perlu kecap kalau perlu kecap kalau perlu pedes yang pegang manis kok pak perlu kecap perlu kecap perlu ini es teh oh mas tapi ngomongnya ini apa lagi ini rica rica apa ini rica rica apa ini rica rica boyo ini rica rica biawak ini biawak ini rica rica biawak ini rica rica bentuk kalau mau ekspor Donna kagumnya kagumnya ini biawaknya kagumnya cip ta kagumnya pak cip nah ini biawaknya dari tempat pak cip ya yang mentoknya tadi itu masaknya sendiri bahannya juga sendiri nah ini kagumnya pak cip soalnya aku pesan dua mentok sama ini rita-rita ini eh tangan meneh lagi sipik iku orang kroso bedohnya orang kroso ini rasanya beda karena dagingnya beda itu daging mentok soalnya soalnya aku yang digunakan pak cip orang dui orang di mentok jadi ya beda lah disini ada mentok sampai cari yang daging selirup ya pak ke tempat pak cip disini juga bisa pesan disini nanti diambilkan di pak cip biasanya gitu karena pak cip sama sini ini biskoyok bateh ya bu ya biskoyok bateh sama sini walaupun ini dek alasan itu tahun dicari kasih ini rita-rita ini bupairi sama pak cip ini memang gurinya itu beda ya kalau aku biasa beli di tempat lain itu memang beda disini makanya yuk disini memang punya pasar sendiri punya pelanjang sendiri naik misalnya di tempat lain itu mungkin yuk aksesnya lebih mudah kalau sini kan aksesnya agak susah soalnya kita hutan teman-teman apa yang mampir itu kadang orang wadiwan tengah hutan kok yang disurutuk celeng jadi kadang takut tapi sebenarnya aman disini sudah ini kan hutan-hutan sudah banyak rame udah rame ya ada tebangan juga udah rame jadi aman teman-teman nggak usah takut kalau kesini ada hewan buas nggak ada terus kalau ada hewan buas ya bu ya ya ada adanya manusia buas buas memakan segala macam bukecot dipangan bulus dipangan ini kabeh payuh ciri khasnya wang indonesia mengen ketinggalan kerupuknya betul sekali wang indonesia memakan itu biasanya pakai kerupuk ini mentoknya umur tapi dagingnya seneng aku dagingnya kakak jadi banyak-banyak ya mantap ya sekarang tak coba yang punyanya Pak Cip ya jadi gede bupahir ini kan belum bisa belum dibandingkan kita bandingkan dulu gunanya pak cip ini yang koseng-koseng rica-rica biawak seperti ini dagingnya kalau tekstur dagingnya biawak itu lebih empuk daripada mentok terus untuk bumbunya teman-teman bumbunya bener kata bu Pairi itu memang beda ada bedanya bu Pairi lebih strong lebih bumbunya ini lebih kuat sedikit karena mau mungkin dimodifikasi sama beliau lihat ini lundut pak ini maling kena le makasih orang itu jenengnya adu-dang-dud bisik-fisik orang itu jenengnya kan kita undang jenengnya orang yang ngerti ya ini ngeteknya segotenan ini mulai ini mulai habis enggak enak lor Pak Komlin nanti ini agak kurang medok sedikit ya menggodoknya kurang lama tapi ini bumbunya meresap sampai dalam teman-teman teman-teman wah manik hmm segon segonnya wosientak lawai semeni kaya wosian ini ketaksian terus kalau ajak kesini pasti seneng banget tagian dia rica-rica nyabu Pairi kamu mencuri resep ya kamu pasti mencuri resepnya Pak Cip ya kok rasanya lebih enak dari Pak Cip kamu mencuri resepnya ya ini anak buah Pak Cip disini tapi sering Rene ini tapi ini Bu rame apa hari-hari ini Alhamdulillah rame ya sampai Bu Pairi ya oke jadi ada yang ada ada yang ada ada yang ada ada yang ada kadang dia ada yang buka domayor hahaha hahaha bebek mentok yaa bebek mentok kesini ini juga ada belalang guys belalang guys eh itu kondang ini tembaknya ini belalang-belalang kayu ya hahaha wah burih lor buktikan wah yoy ini bumbu ini apa ini mbak tembak bawang tembak bawang bawang hmm sayangnya tembaknya harus leto ini 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 kalau ini ini ya aku setelah setahun cocok aku udah dimantun Ibu Pairi untuk warisan sawah, warisan sapi, Oma aku untuk anak Ibu Pairi, setuju tulis di kolom komentar, setuju anakku cantik semarin anakku cantik semarin mas Kawi ini 1 miliar mas Kawi ini 1 miliar mas Kawi ini 1 miliar 1 miliar, 1 miliar 1 miliar, 1 miliar 1 miliar cukup nggak nyampe paling nggak 500 500 wow investasi ini aku nandur putuhmu yang ngundur 45 tahun jadi aku nggak menikmati yang menikmati putuhmu nggak bisa monggudana kena kalan mas apapun tidak mampu Bapak sudah setuju loh ya Pak Bapak sudah setuju loh, aku sudah dimantun sampean sampean 2-2 ya, ada jodoh ya, ada jodoh ya, ada jodoh ya, saya segera-segeran ya, ada jodoh alhamdulillah teman-teman Terima kasih teman-teman yang sudah menonton mohon maaf bila dalam videonya banyak kesalahan di teman-teman yang punya rekomendasi tempat kritik Sarah bisa tulis di kolom komentar kalau teman-teman suka bisa kasih jempolnya kalau tidak suka bisa kasih jempol kebawahnya yang belum subscribe bisa silahkan di subscribe mulai sekarang share apabila videonya bermanfaat see you next time wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh